Di hari ke-8, proses evakuasi, tim SAR berhasil menemukan 4 jenasa di perairan Selat Karimata. 3 jenasa ditemukan tim SAR dari kapal Jepang Onami, sementara 1 jenasa ditemukan tim SAR dari kapal Singapura. 4 jenasa tersebut langsung diterbangkan menuju Bandara Juanda Sidoarjo minggu petang. Sepanjang hari minggu, proses pencarian dan evakuasi masih terhambat cuaca. Tinggi ombak mencapai 4 meter. Sementara kecepatan angin mencapai lebih dari 60 km per jam. Pencarian kotak hitam yang diprediksi berada di laut dengan kedalaman 33 meter juga urung dilakukan karena arus kencang serta terbatasnya jarak pandang. Lurung sudah menyatakan ada benda, tapi posisinya ini kita tidak tahu apakah dia itu muncul separoh, separoh tergelam di lukun, ini juga tidak jelas. Kita bisa sampaikan bahwa kotaknya ada yang lebar 4 meter, ada yang panjang 17 meter, ada yang 7 meter, kemudian lebar pokoknya 1,5 dan sebagainya. Sementara itu, KRI Bung Tomo, salah satu kapal yang ikut dalam operasi pencarian dan evakuasi korban Air Asia KZ8501, kembali merapat ke Pelabuhan Tanjung Emas, Marang, Jawa Tengah. Kapal ini datang membawa banyak serpihan pesawat, diantaranya dua baris kursi penumpang. Di atas deretan kursi inilah sejumlah jenasa ditemukan masih terikat sabuk pengaman. Selama tujuh hari di perairan Karimata, tim SAR dari KRI Bung Tomo berhasil mengevakuasi 10 jenasa. Sementara barang lain yang ditemukan diantaranya pintu darurat pesawat, perangkat keselamatan, serta serpihan interior pesawat. Ini adalah temuan-temuan lanjutan yang nanti kita akan serahkan ke KNKT. Jadi prioritas pertama kita evakuasi adalah korban manusia. Korban manusia dulu kita evakuasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sehingga korban, keluarga korban maupun masyarakat secara dini mendapatkan informasi yang utuh. Selain serpihan pesawat, tim SAR juga menemukan barang-barang pribadi milik penumpang, seperti sepatu dan tempat duduk bayi. Semua barang akan diserahkan pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk diteliti. Setelah mengisi logistik, KRI Bung Tomo akan kembali ke perairan Karimata guna melanjutkan proses pencarian serta evakuasi. Hingga minggu sore, jumlah jenazah yang sudah dievakuasi tim SAR mencapai 34. Seluruhnya sudah diterbangkan ke Surabaya untuk diidentifikasi. Sejumlah barang pribadi penumpang yang ditemukan tim SAR bersama serpihan pesawat juga dikembalikan pada keluarga korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET.